Halo Indonesia, gimana nih kabarnya? Udah jalan-jalan belum hari ini? Kalau kalian belum jalan-jalan hari ini, saya mau ajak kalian untuk eksplor kota penergo lagi nih. Tapi kali ini jalan-jalannya nggak pake jalan kaki ya guys. Jalan kaki kan capek, jadi kali ini saya mau ajak kalian eksplor kota penergo pake drone. Yes, kali ini kita akan terbang di atas sebuah tempat di Kecamatan Jambon. Jadi kali ini kita akan jalan-jalan ke Pondrogo bagian selatan nih guys. Oke, sebelumnya nih saya perkenalkan ya. Saya bawa drone merek Vimy X8 SE 2022 versi yang kedua. Nah, kali ini saya tuh terbang sekitar jam 8 pagian ya guys. Saat kondisi angin itu stabil dan cuaca agak-agak mendung-dung dikisi. Tapi nggak apa-apa, yang penting tidak turun hujan kan. Oke, kali ini saya akan bawa kalian untuk eksplor sebuah dukoh yang namanya Sidowayah, Desa Sidoarjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Pondrogo. Buat kalian nih yang sempat membaca berita di sosial media sekitar tahun 2016, kalian pasti akan kenal dengan desa ini. Nah, tempat ini dulunya itu sempat viral di sosial media dan juga media masa karena ditemukan beberapa warga yang mengalami keterbelakangan mental gitu guys. Jadi, ada beberapa warga ya di sini itu mengalami keterbelakangan mental karena kekurangan gisi dan juga kekurang yudium. Tapi, seiring perkembangan zaman nih, dan juga perhatian dari pemerintah kota dan juga pemerintah Indonesia, tempat ini itu sekarang sudah maju sekali. Jadi, kalau kalian jalan-jalan ke dukoh Sidowayah, Desa Sidoarjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Pondrogo, kalian akan melihat banyak sekali di sini itu rumah-rumah penduduk yang sudah cakep. Maksudnya itu sudah peton, sudah diperbaiki, terus kemudian sudah cantik-cantik, dan juga pokoknya maju lah dibandingkan dulu pada waktu 2016, pada waktu tempat ini itu viral sebagai tempat yang mengalami keterbelakangan mental. Nah, menengok sejarahnya nih, tempat ini itu sebenarnya cantik banget karena desa Sidoarjo itu ada di lereng bukit gitu. Nah, ini saya menerbangkan drone di atas dukoh Sidowayah, desa Sidoarjo ya. Pemandangan yang saya dapat itu cantik banget. Di sekeliling tempat ini itu terdapat bukit-bukit yang indah. Nah, ini kebetulan kan saya terbangnya kan pada waktu musim hujan ya guys. Jadi, bukit-bukitnya itu terlihat hijau, terus kemudian sawah-sawah yang ada di sini itu juga terlihat hijau sekali. Jadi, saya benar-benar muas ketika saya terbang di atas tempat ini, karena saya mendapatkan pemandangan yang serba hijau gitu. Terus lagi, ini agak mendung-mendung dikit, tapi emang daerah ini itu terkenal ya. Kalau misalkan agak-agak siang gitu, biasanya itu kabut itu turun. Nah, ini saya dapat juga beberapa gumpalan kabut dan awan-awan yang menutupi bagian atas bukitnya. Jadi, tambah cantik sekali. Nah, buat kalian yang mau eksplor kota Ponruko, kemudian kalian ingin menjelajah kecamatan Jambon, saya rekomendasikan kalian untuk datang ke Dukuh Sidowayah, Desa Sidoarjo, kecamatan Jambon, Kabupaten Ponruko ini. Di sini itu ada sebuah destinasi wisata yang cukup terkenal, yaitu Bukit Sebrang. Bukit Sebrang itu, kalian bisa naik ke sebuah bukit, kemudian di atasnya itu ada sebuah air terjun gitu guys. Nah, air terjunnya itu cantik banget karena air terjunnya itu merayap di bebatuan gitu. Pokoknya keren, keren, keren. Nah, selain itu tuh, di sekitar kecamatan Jambon ini juga terdapat beberapa destinasi wisata alam lainnya yang cukup cantik di kota Ponruko. Terus, di sini tuh ada Bukit Jonggol, kemudian ada Watu Pecah, kemudian ada Watu Gong, terus kemudian juga ada air terjun Witu Daren. Nah, kalian bisa tuh mengunjungi tempat-tempat wisata ini sekaligus kalian bertandang ke di Dukuh Sidowayah, Desa Sidoarjo, kecamatan Jambon, Kabupaten Ponruko ini. Keren banget loh guys, saya jamin kalau kalian benar-benar pecinta alam sejati, kalian akan suka ketika kalian eksplor kecamatan Jambon, Ponruko ini. Karena apa? Di kecamatan Jambon ini, itu banyak sekali pemandangan alam yang keren-keren pokoknya. Kondisi jalanan yang dari kota menuju kecamatan Jambon, khususnya kalau kalian ingin sampai di desa Sidoarjo ini, kalian harus hati-hati ya guys. Yang pertama, kondisi jalanan itu naik turun. Jadi, kalian harus hati-hati karena ini daerah perbukitan, kalian harus hati-hati ketika berkendara menuju ke tempat ini. Terus kemudian, ini ada beberapa kondisi jalan yang agak rusak ya. Karena di sini itu daerah perbukitan, makanya aspal itu kadang-kadang itu mengelupas karena kena air. Dan juga, jalannya itu agak berbatu-batu gitu. Jadi, kalau kalian mau eksplor tempat ini, perhatikan kendaraan kalian. usahakan kalian cek kendaraan sebelum kalian naik ke Doko Sidoaya, desa Sidoarjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Perroko ini. Buat kalian yang ingin berburu kuliner di sekitaran Kecamatan Jambon ini, nah, kalian itu bisa memborong oleh oreh pia kacang hijau yang enak banget. Jadi, di sekitar tempat ini, yaitu di sekitar Doko Sidoaya, desa Sidoarjo ini, ada tempat yang membuat pia kacang hijau. Nah, itu lokasinya itu ada di dekatnya SD Negeri 5, Krepet. Jadi, kalau kalian ingin berburu oleh-oleh juga, untuk kalian bawa pulang, nah, kalian bisa tanya nih sama masyarakat sekitar sini, di mana tempat pembuatan pia kacang hijau. Pia kacang hijau, pia kacang hijaunya itu di sini itu rasanya itu khas, gitu. Jadi, ini salah satu tempat yang menghasilkan pia kacang hijau terenak di Bonrogo, katanya, loh. Terus, kemudian, kalau kalian ingin berburu wisata kuliner lainnya, nah, di sini itu juga ada sentra industri pembuatan jahe. Wih, dalam jahe yang di, apa, yang sudah dibuat jadi bubuk itu, loh, guys. Nah, kalian juga bisa tanya ke warga sekitar, nih, tempat ini tuh terkenal sekali untuk itu. Jadi, ada tempat pembuatan jahe, terus kemudian jahenya itu ada ada macam-macam. Ada jahe merah, juga ada jahe emprit. Jadi, kalian bisa borong oleh-oleh itu sebagai jajanan yang bisa kalian berikan kepada keluarga di rumah. Oke, guys. Sekian dulu ya. explore pemandangan dari atas Dukoh Sidoaya di Sasi Doarjo Kecepatan Jamon Kamu Pertama Roko ini. Kalau kalian ingin explore Kota Ponroko, jangan lupa nih untuk mampir ke tempat ini. Soalnya tempat ini tuh cantik banget dan saya bener-bener rekomendasikan tempat ini untuk kalian kunjungi bersama keluarga. Buat kalian yang belum subscribe ke channel saya, subscribe ya. karena saya akan terus update pengalaman-pengalaman ngedron di tempat lain di sekitaran Ponroko, di sekitar Indonesia dan juga dunia. See you! Dan terima kasih ya sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan and be happy! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax